Karena memang produksi telurnya itu cukup tinggi untuk Brahma, itu berkisar 250 hingga 300 butir per tahun. Jadi dari situ bisa dikategorikan sebagai ayam petelur juga. Perkenalkan, saya Muhammad Uriel Fadli, owner dari Ayam Bias Jawa Tengah yang berlokasi di RT6 RW3 Tangkisan Pos, Jogonalan, Klaten. Ayam Brahma adalah ayam yang dulu di abad 19 sampai awal-awal abad 2020 itu sebenarnya digunakan sebagai ayam petelur. Karena memang produksi telurnya itu cukup tinggi untuk Brahma, itu berkisar 250 hingga 300 butir per tahun. Jadi dari situ bisa dikategorikan sebagai ayam petelur juga. Nah, kalau teman-teman lihat, ayam Brahma itu memiliki postur yang cukup tinggi. Nah, dan juga kandungan daging yang cukup banyak. Garis itu, ayam Brahma adalah ayam biguna ataupun dual function, yaitu bisa digunakan sebagai ayam petelur dan juga digunakan sebagai ayam pedaging. Tetapi, ketika masuk di Indonesia, ayam Brahma kan berbeda dengan ayam-ayam yang asli di Indonesia, di mana ayam Brahma itu memiliki keunikan simbar di kaki atau bulunya itu sampai di kaki, kemudian postur yang tinggi dan besar dan gagal, terus kemudian bulu dan juga warna-warnanya itu cukup unik dan bervariatif. Bervariatif Untuk ayam Brahma sendiri, itu memiliki ciri-ciri yang pertama dari fisiknya untuk jantan, dia memiliki cengger supel ataupun cenggernya ada tiga. Nah, jadi nggak satu berdiri gini, tapi ada tiga, nah itu namanya cengger supel. Kemudian tingginya, kalau untuk jantan sendiri berkisar 80 hingga 90 cm, itu kalau di luar negeri, kalau di Indonesia ya mungkin karena faktor cuaca juga, dan mungkin untuk nutrisinya juga kurang tercukupi, jadi di Indonesia sendiri maksimal rata-rata ya 80-an cm lah gitu, tapi rata-rata di 70 cm, nah itu untuk jantannya, kemudian untuk posturnya jantan itu dia lebih tegak dan lebih gagal, jadi ekor dan badan itu seperti huruf U dan menempel antara ekor dan kepala, itu adalah aspek penilaian, terus kemudian untuk jantannya memiliki bokot berkisar antara 7 hingga 8 kg, itu untuk bokot ayam beramah jantan. Sedangkan untuk betina, dia lebih bulat, untuk posturnya tubuhnya lebih bulat, kemudian lebih pendek, dan untuk cengger dia tidak terlalu menonjol, tidak seperti jantan. Dan untuk tingginya hanya berkisar antara 30 hingga 40 cm. Nah, untuk beraknya sendiri ya hanya berkisar 4 kg saja, karena memang posturnya lebih kecil daripada jantan ayam beramah itu sendiri. Ayam beramah ini produktivitasnya tinggi, jadi dari 250 hingga 300 butir telur itu per tahun, itu bisa tercapai, asalkan nutrisi ataupun makan yang diberikan itu mencukupi, sehingga apabila kurang dari itu mungkin pemeliharaan teman-teman itu kurang mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam beramah itu sendiri. Untuk perawatan ayam beramah sendiri sama dengan ayam-ayam yang lain, untuk pakannya sendiri bisa menggunakan pakan 4 broiler, mereknya juga banyak, bervariatik bisa teman-teman gunakan 591, AD1, ataupun PR1, ataupun 4-4 lainnya, yang biasa digunakan untuk ayam-ayam yang teman-teman miliki. Kemudian untuk minumnya, itu bisa menggunakan tambahan seperti herbal, kemudian bisa menggunakan tambahan vitamin, ataupun tanpa tambahan, hanya menggunakan air keran ataupun air matang, itu juga bisa. Ketika pancar obat ataupun peralihan musim ini sendiri, memang beberapa anggas mengalami penurunan imun, sehingga mudah terserang oleh penyakit. Nah, hal itu bisa teman-teman atasi dengan melakukan pencegahan dengan cara vaksinasi, ataupun dengan cara sanitasi kandang itu sendiri. Nah, apabila sudah terkena, untuk ayam berhama sendiri, yang paling banyak menyerang itu adalah penyakit pernapasan. Itu rata-rata, kalau enggak, pilep, ya ngorok, ataupun CRD itu tadi, sehingga untuk meminimalisir itu, teman-teman harus rajin menyemprot kandang dengan disinfektan, kemudian membersihkan kandang, dan apabila kandang sudah terlalu berdebu, bisa teman-teman semprot terlebih dahulu, agar debunya tidak mengotori saluran pernapasan dari ayam itu sendiri. Dan ketika memang sudah terserang, bisa teman-teman obati menggunakan antibiotik, misalnya tetraklor, trimisin, ataupun merek-merek lain yang memang kandungan antibiotik yang dihususkan untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalnya, CRD itu sendiri, kita carikan obat yang spesifik untuk mengobati CRD itu. Untuk ayam brahma itu memiliki karakteristik yang unik, dia memiliki produksi telur yang tinggi, dengan daya tetas yang cukup tinggi juga. Jadi, misal, ayam brahma yang siap bertelur itu usia rentan 6-8 bulan. Nah, di usia itu biasanya ayam brahma akan mulai bertelur. Dia akan produktif bertelur secara konsisten, dan produktivitas yang tinggi itu 2 tahun. Jadi, dari misal bertelur 8 bulan, sampai 2 tahun 8 bulan itu masih produktif. Dalam artian, bertelurnya masih rutin. Tapi setelah 2 tahun itu, biasanya dia tetap bertelur, cuma produktivitasnya lebih rendah. Yang mungkin 1 tahun sama 2 tahun pertama, itu bisa menghasilkan 280 gutir, tapi ketika di 3 tahun atau setelah masa produktifnya itu, hanya menghasilkan 100 gutir per tahun. Jadi, sudah menurun untuk daya produktivitasnya. Nah, ketika telur itu sudah dikeluarkan oleh ayam, usahakan teman-teman langsung ambil. Kalau saya sendiri, saya sarankan untuk menggunakan mesin tetas, karena itu akan memudahkan teman-teman untuk meningkatkan produktivitas ayam brahma. Karena ketika tidak diheramkan di mesin tetas, itu ayam brahma, dia akan mungkin 40 gutir atau 30 gutir, dia akan berhenti, kemudian dihangkrem. Nah, ketika dihangkrem ini, itu kan ayam puasa, terus kemudian dia tidak nelur, otomatis produksi telurnya tidak sampai di 300 gutir per tahun tadi. Sehingga, saya sarankan pakai mesin tetas. Dan ketika pakai mesin tetas, untuk suhu penetasannya adalah sekitar 36-38 derajat. Yang saya gunakan biasanya 37-38 derajat. Untuk waktu penetasannya itu sekitar 21 hari. Ketika DOC menetas, itu dibiarkan terlebih dahulu di dalam mesin kurang lebih 2 hari, sampai bulunya benar-benar kering. Ketika sudah kering, bisa teman-teman ambil, kemudian ditaruh di bruder, ataupun kandang buatan yang mana sudah diberi lampu. Nah, setelah itu, untuk prosesnya, seperti ayam biasa ataupun ayam lainnya, teman-teman kasih bahkan, mungkin ketika DOC bisa teman-teman ulek, atau haluskan terlebih dahulu, biar ayam itu lebih mudah untuk mengonsumsinya. Jadi, DOC ayam itu akan mudah untuk memakannya. Setelah itu, semakin dewasa, semakin dewasa, dia akan menjadi remaja di usia 4 bulanan, dan siap produk lagi di usia 6-8 bulan. Ya, seperti itulah, proses beternak ayam beramah. Jadi, sangatlah mudah, dan tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Dari situ, bisa teman-teman coba pasarkan, ke mungkin tetangga, ataupun sanak saudara, ataupun lingkungan sekitar teman-teman terlebih dahulu, dan kemudian bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Karena memang untuk pengenalan ayam berahma ini masih minim, sehingga, masih sangat prospek ketika teman-teman mau berjualan ayam berahma. Dan, yang selanjutnya adalah, harganya yang cukup stabil, dan relatif ekonomis. Untuk anakan usia 1 bulan, itu berkisar antara 500 ribu. Dan, ketika sudah menjadi indukan, itu berkisar antara 4 juta hingga 5 juta per pasang. Untuk yang 500 ribu tadi, per ekor ya. Jadi, ketika sudah menjadi indukan, 5 juta per pasang, seperti itu. Sehingga, apabila teman-teman mau beternak, ataupun berbisnis di ayam berahma, masih sangat terbuka lebar peluangnya, dan, bisa dilihat, ataupun bisa diperhitungkan, untuk keuntungannya sendiri, masih cukup tinggi. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Karena, banyaknya beternak, ataupun pemain ayam berahma, ini kadang-kadang juga, bisa merusak genetik dari ayam berahma ini sendiri. Ada beberapa peternak nakal, yang dia itu, mencampurkan, antara genetik ayam berahma, dengan ayam jenis lain, ataupun ayam berahma, dengan kualitas yang lebih rendah, ataupun ayam berahma, dengan ayam berahma, yang warna lainnya. Hal itu, adalah ditujukan, untuk memperoleh produktivitas, yang lebih tinggi. Jadi, misalnya, saya punya ayam berahma, like, 2 ekor, ataupun sepasang. Kemudian, betina saya berhenti nelur. Nah, saya kasih, betina warna buff, ataupun coklat. Itu, betina apa masih nelur? Nah, ini saya silangkan. Nah, hal itulah yang biasanya, bisa menghancurkan genetik, dan juga, merusak warna, serta merusak harga pasaran. Sehingga, teman-teman juga harus jeli, untuk memilih, mana sih ayam berahma, yang ori, dan mana yang sudah mix-mikang. Itu, bisa teman-teman ketahui, dengan ciri-ciri, yang pertama, ayam berahma ori, itu memiliki postur tubuh, yang gagah, tegak, itu untuk jantannya. Kemudian, untuk warnanya, misal adalah warna light, dia itu, jelas, antara batas hitam, dan batas putih. Ketika warnanya abu-abu, ya dia abu-abu murni, Tidak ada warna yang trotol, trotol, ataupun warna campuran, yang tidak jelas, dan berada di, sekitar tubuh ayam itu sendiri. Sehingga, mengurangi estetika, dari ayam berahma itu sendiri. Terus kemudian, dari cenggernya. Cenggernya itu, kalau mix-mixan, kadang-kadang ada yang wilah, ataupun cenggernya satu. Itu berarti, bisa dikatakan adalah, ayam berahma yang, tidak ori. Selanjutnya, adalah, dari, segi bobot, ataupun tinggi ayam. Kadang-kadang ketika sudah disilangkan, maka untuk tinggi ayam sendiri, akan lebih rendah. Dan mungkin, bisa dikatakan, mungkin ketika disilangkan dengan ayam cocin, menjadi jahen cocin, itu akan lebih pendek, daripada ayam berahma yang ori. Sehingga, hal-hal itulah yang mungkin, perlu teman-teman perhatikan, ketika mau memulai, ataupun mau, belajar terkait ayam berahma yang ori. Bagi teman-teman, yang mau belajar, beternak ayam berahma, monggo, karena memang, untuk ayam berahma ini, relatif mudah, untuk dibudidayakan, ataupun diternakan, dengan produktivitas telur yang tinggi, sehingga, menjadikan ayam ini, relatif, gampang, untuk diternak, dan, sangat-sangat menguntungkan. Tapi, pesan saya, ketika teman-teman melihara ayam berahma ini, usahakan jangan berorientasi ke keuntungan terlebih dahulu. Teman-teman, sayangi dulu ayamnya, pelihara dengan sungguh-sungguh, nanti ketika dewasa, dia akan mencapai masa bertelurnya sendiri, masa produksinya tersendiri, terus kemudian, menetas sendiri, dan teman-teman bisa jualan akan, itu adalah bonus, yang teman-teman dapatkan, dari kesabaran dan ketikunan, yang teman-teman lakukan, ketika pemeliharaan ayam berahma itu sendiri. Jangan lupa, like, comment, and subscribe channel Jari Hobi, dan ikuti terus video-video selanjutnya.